Intro Merasakan sakitnya saat melahirkan hanya wanita yang tahu Bagaimana para wanita melalui masa kehamilannya juga hanya wanita yang tahu Tapi pria-pria ini ingin mencoba bagaimana sakitnya yang dialami wanita saat melahirkan Dan bagaimana rasanya menjadi wanita hamil Tak hanya itu, beberapa pria ini juga menantang dirinya untuk merasakan jadi wanita Dengan menggunakan high heels ataupun rock Bagaimana aksi unik pria-pria ini? Berikut aksi pria merasakan jadi wanita versi on the spot Bosan mendengar keluhan wanita saat mengenakan sepatuhan tinggi atau biasa disebut high heels Seorang pria mencoba memakai high heels seharian adalah Brandon Cowan Seorang koresponden video yang ingin merasakan memakai high heels dan bermaksud membuktikan Kalau memakai high heels tidak sesakit yang dikeluhkan para wanita Cowan memilih stiletto setinggi 10 cm yang berujung runcing untuk beraktifitas seharian Mulai dari berangkat ke tempat kerja, beraktifitas ke kantor, sampai jalan-jalan di mall Seayal eksperimen Cowan mengenakan high heels ini mendapat tatapan aneh dari orang sekitar yang melihatnya Setelah 12 jam, yang pun menyerah dan menyingkirkan sepatu hak tinggi ini Untuk kemudian memilih berjalan tanpa alas kaki Dalam videonya, ia juga mengatakan bahwa ia merasa begitu kesakitan Dan kini ia memahami keluhan wanita tentang sepatu hak tinggi Makanya, jangan coba-coba meremehkan wanita ya It seems like a perfect night Dua orang pria asal Jerman yang berprofesi sebagai DJ radio di Berlin, John dan Reset Melakukan aksi yang terbilang nekat Mereka ingin merasakan jadi wanita selama 24 jam dengan melakukan implant payudara Keduanya melakukan hal ini demi hanya untuk mengetahui rasanya memiliki payudara Rupanya mereka memang terkenal dengan aksi-aksi ekstrim mereka di acara radionya Jam FM Mereka kemudian mendapatkan sesi 1 jam untuk bertemu dengan ahli bedah kecantikan Buck Walter Untuk mendapatkan payudara sementara selama 24 jam Oleh dokter, mereka disuntik dengan 700 ml larutan seling di dada mereka Dan setelah itu keduanya beraktifitas seperti biasa pergi ke gym Karena bersifat sementara, payudara yang dimiliki oleh keduanya akhirnya hilang Mereka kini mengakui kehebatan wanita Aksi konyol dilakukan para pria di Jepang saat merayakan White Valentine's Day 14 Barat lalu Mereka merayakannya dengan cara tak biasa 6 pria yang memakai gaun pengantin wanita warna putih yang biasanya dikenakan wanita Sedang pasangannya mengenakan jazz dan dasi Peringatan White Tea adalah salah satu budaya populer di Jepang Perayaan ini biasa diselenggarakan sebulan setelah hari Valentine's Biasanya si pria akan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih Tanah si perempuan telah memberikan coklat kepada mereka di hari Valentine's Seorang pria asal Sinishma Rusia melakukan aksi konyol dengan memakai rock seperti yang biasa dikenakan para wanita Ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan hak bahwa pria juga boleh mengenakan rock atau gaun layaknya seorang wanita Vladimir Flamin, pria berusia 44 tahun yang iri dengan pria-pria Sputlandia yang boleh mengenakan rock khas Sputlandia Karena ide-nya ini, Vladimir dikucilkan oleh teman-teman dan keluarganya Vladimir semak mengambil perkuliahan jurusan matematika di Universitas Ivanovo Semenjak itu, ia mulai penasaran mengapa pria selalu dianggap aneh jika mengenakan rock Sedangkan wanita bebas memakai celana panjang Akhirnya pria beristri ini mulai memakai pakaian wanita setiap kali pergi ke kampusnya Hmm, ada-ada aja ya aksi pria ini Merasakan bagaimana sakit wanita saat melahirkan juga pernah dilakukan oleh Danny Storm dan Valerio Zena Presenter sebuah acara televisi di Belanda, Proof Conniner Dalam salah satu episode acara televisi yang mereka bawakan, Storm dan Zena tertarik untuk mencoba merasakan seperti apa rasanya melahirkan Selanjutnya Storm dan Zena kemudian diminta berbaring di tempat tidur Lalu seorang suster tampak memasang sebuah alat di perut mereka yang bisa menimbulkan sensasi kontraksi Seperti yang dirasakan wanita ketika akan melahirkan Tidak berapa lama setelah dua presenter ini diberikan kontraksi palsu, mereka langsung mengalami kesakitan Meskipun terlihat tertawa dan acap paling bercanda selama proses eksperimen ini Wajah keduanya tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang dirasakan Tak lama mereka seperti merasakan sakit dan teramat sangat Alhasil dalam dua jam Storm dan Zena memilih menyerah Berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Danny Storm dan Valeria Zena yang merasakan bagaimana sakit dan melahirkan Pria ini ingin merasakan bagaimana rasanya mengandung Adalah Benjamin Percy Seorang penulis yang ingin merasakan jadi wanita hamil Dengan menggunakan pakaian khusus yang didesain untuk merasakan berat kehamilan selama sembilan minggu Pakaian khusus berbahan nilon ini dibuat oleh ilmuwan Jepang bernama Takayuki Kosaka Di permukaannya terdapat perut hamil dan payudara palsu Dalam bereksperimennya Percy menemukan berbagai kendala Seperti sering menabrak sesuatu Sering merasa panas dan berkeringat Serta sering ditanyakan oleh orang-orang yang melihatnya Perihal apa yang sebenarnya sedang ia lakukan Itu belum termasuk betis membengkak dan lain sebagainya Apa yang dirasakan hampir semuanya juga dirasakan oleh wanita hamil pada umumnya Dan berkat mengenakan pakaian tersebut Ayah satu anak ini berniat ingin menjadi ayah dan suami yang mengertian Pemirsa tulat taksi pria merasakan jadi wanita Percy on the spot Hargai dan hormati wanita ya Seperti kita menghormati seorang ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!